Halo, 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 jumpa lagi dengan channel Atika Soka Kali ini kita akan menggambar peta Kalimantan Tanpa basa-basi kita langsung saja menggambar peta Kalimantan Agar mudah dalam menggambar kita buatkan titik Ada 4 titik dalam pembuatan pulau Kalimantan Setelah itu kita sambungkan ke 4 titik itu Untuk membuat polanya Untuk membuat polanya Ikuti saja seperti gambar berikut ini Atau bisa juga mengikuti gambar peta Gambar peta bisa didownload di link yang ada di deskripsi Agar mempermudah dalam menggambar peta Setelah membuat pola Kita membuat garis pinggir peta Untuk membuat garis pinggir peta Kita gunakan pensil Dan jangan ragu-ragu Jika salah bisa dihapus Download contoh gambar peta Yang ada di deskripsi Ada linknya Untuk mempermudahkan teman-teman Dalam menggambar peta Kalimantan Di dalam pulau Kalimantan Terbagi menjadi 3 negara Negara Indonesia Malaysia Dan Brunei Kita buatkan batas garis Di Indonesia dengan Malaysia Dan juga kita membagi daerah-daerah Wilayah Indonesia Hapus jika kiranya tidak sesuai Garisnya Karena kita masih menggunakan pensil Pembagian wilayah di Indonesia sendiri Dibagi menjadi 5 wilayah Kalimantan Barat Tengah Selatan Timur Hapus garis-garis yang tidak perlu Agar kelihatan rapi Setelah itu kita gunakan bullpoint Untuk memperjelas garis gambar peta Dan juga agar tidak terhapus Ketika kita akan menghapus garis-garis yang tidak perlu Setelah diperjelas dengan bullpen Kita hapus garis-garis pensil Ini hasilnya Kambar peta Sekarang kita akan memberi nama Bagian-bagian wilayahnya Ini negara Malaysia Bagian Sarawak Di atasnya Sabah Bagian Malaysia juga Dan di sini negara Brunei Belum dibikin daerahnya Brunei Darussalam Kalimantan Kalimantan Utara Yang paling atas Di bagian wilayah Indonesia Di bawahnya Kalimantan Timur Yang paling bawah lagi Kalimantan Selatan Dan yang di tengah-tengah Kalimantan Tengah Di sini Kalimantan Barat Oke Mudah kan Semoga teman-teman bisa Membuat peta Kalimantan Contoh gambar sudah tersedia Tinggal download di linknya Di deskripsi Oke Sekarang kita akan membuat Gambar orientasi Atau penunjuk arah peta Perhatikan caranya Pada peta Gambar orientasi ini Sangat penting Agar yang membaca peta Tidak salah Dalam menentukan Mata angin Arah mata angin Yang paling atas Biasanya Bertuliskan U Atau utara T Timur S Selatan Dan B Barat Karena peta Kalimantan Itu negara Indonesia Kita akan buatkan Bendera Indonesia Merah putih Setelah selesai Saatnya kita Mewarnai Kita masih menggunakan Krayon Untuk mewarnai Teman-teman Teman-teman Bisa menggunakan Alat Pewarna Apa saja Misalnya Cat warna Sepidol warna Atau Pencil warna Apa saja Terserah Teman-teman Disini Kita menggunakan Krayon Untuk bendera Kita Yaitu Memakai Warna merah Merah putih Lanjut Pada peta Kalimantan Kita gunakan Warna coklat Warnai dulu Bagian Pinggirnya Teman-teman Setelah Sudah dikasih Warna Krayon Kita pakai Tisu Untuk memperhalus Warna Karena Menggunakan Krayon Warnanya Agak Menggumpal Jadi kita harus Haluskan Dengan Tisu Dilanjut Kita gunakan Warna coklat Kekuning-kuningan Atau Krem Dan Kita Lupa Menggunakan Warna coklat Pada Bagian Pinggir Sebelahan Dengan Negara Malaysia Perpatasannya Kita Bikin Kasih Warna Yang Dipis Aja Dan Tidak Lupa Untuk Memperhalus Memakai Pisu Masih Menggunakan Warna Krem Atau Coklat Kekuning-kuningan Kita Kasih Warna Memutar Dilanjut Dengan Warna Kuning Bagian Tengahnya Agar Mempercantik Warna Atau Gambar Beta Untuk Bagian Tetangga Negara Malaysia Kita Gunakan Warna Biru Kita Kasih Warna Biru Untuk Mengingatkan Teman-teman Untuk Men-Subscribe Channel Atika Soka Jika Menurut Teman-teman Channel Ini Bermanfaat Subscribe Like Dan Comment Bisa Juga Jika Teman-teman Memiliki Ide Atau Saran Membuat Peta Atau Gambar Lainnya Bisa Memberi Masukan Lewat Komentar Untuk Brunei Darussalam Kita Gunakan Warna Hijau Untuk Warna Terserah Teman-teman Bebas Disini Kita Akan Mewarnai Gambar Orientasi Atau Petunjuk Taramata Angin Dengan Menggunakan Bulpen Warna Hitam Oke Teman-teman Mudah Dan Gampang Cara Membuat Peta Pulau Kalimantan Semoga Teman-teman Bisa Menggambar Peta Pulau Kalimantan Untuk Contoh Gambar Bisa Di Download Di Link Yang Ada Di Deskripsi Dan Tidak Lupa Untuk Men-Subscribe Channel Atika Soka Dan Klik Tanda Notifikasi Loncengnya Untuk Melihat Video Selanjutnya Sekian Video Dari Channel Atika Soka Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Passport Neound э H